kalau sampai enggak diklaim garansi ya Amsiong lah gua gua balik hidup konsumen mampus gua gitu kan yang buat unboxing ada serem cuy oh 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 jangan macem-macem sama senjak custom bro video ini gua buat sebagai solusi buat video gua sebelumnya Selamat datang lagi di YouTube channel senjak custom di episode kali ini gua mau menyambungin video gua sebelumnya jadi sekitar beberapa waktu yang lalu gua sempat nge-upload video tentang unboxing Sokolin dan pada saat gua unboxing ternyata barang yang gua beli itu lecet di bagian tabungnya dan supaya kalian nggak spoiler jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya ini gua kasih sedikit cuplikan tentang video unboxing waktu gua mengunboxing Sokolin yang lecet tersebut Seperti apa videonya ini dia ada ada masalah nih Bro gue baru lihat kalian bisa jelas ya nih nih lecet gua nggak tahu kenapa gua baru enggak nih nah ya jelas nggak Oh plastiknya juga sobek plastiknya juga sobek pas disininya nih pas banget tuh kalau kita jangan lihat olas TKP nya tuh seeeet 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 cuma jujur gua kecewa banget dan ini akan jadi pikiran gua hehehe mulut lagi kerjaan sarung tangannya males dia gua pake jadi nggak kelas sok mahal lecet hehehe asok janjuk sok larang-larang remuk kumpul Yap itu dia eh salah satu kendala gua waktu itu jadi sempet kaget juga dan langsung aja paginya gua coba telepon dari pihak toko dan dari pihak toko juga langsung klarifikasi ke pihak online Jujur pembelian sok online waktu itu gua nggak ke pusatnya karena udah gua tanya ke pusatnya produk yang gua mau lagi kosong jadi gua coba cari di beberapa reseller dari Olin dan gua ketemu salah satu toko yang Alhamdulillah dia nyetok juga seri Olin yang gua mau makanya paginya gua langsung klarifikasi ke pihak tokonya dan Alhamdulillah dari toko yang bersangkutan tempat dimana gua beli Olin ini dia langsung emm klarifikasi ke Olin pusat dan Olin pusat langsung nanggepin emm sekitar satu hari kemudian gua kirim Olin ini ke pusat yaitu di Cikini jujur untuk penanganannya lumayan cukup lama karena mungkin gua sih emm kalau gua sih ada toleransi dalam artian begini karena sekarang lagi musimnya pandemi dan belum emm lagi suasana romadon juga mungkin itu salah satunya yang membuat sedikit lelet tapi di luar semua itu Alhamdulillah barangnya udah sampai dan hari ini mau gua unboxing bisa aja sih gua unboxing langsung sendiri tanpa gua emm tanpa gua rekam tapi takutnya nanti ga ada video klarifikasinya nanti malah salah paham dan langsung aja gua unboxing kayaknya gua ga akan lama-lama di episode kali ini jadi kalo gua liat bagus penutupan selesai hehehehe episodnya bro eh waktu double yangatorium ini main sebelumnya dan gua sempat tepat keceweño ternyata supunya lecet sekarang gua udah udah sih peng traits eemhh ini ya hebat masa buka puke senja custom bro tuh oh oke ya langsung kita unboxing yuk Oke kalau kita lihat di sini jelas di sini bukan dari toko yang bersangkutan tapi langsung dari olimpusat yang nanganin di sini ada logo olimpnya nah dituju kepada senja custom dan langsung kita coba unboxing semoga yang kali ini enggak ada kendala mulai berada serem sebenarnya Hai buh jadi gue ngomong udah lagi males lah pakai sarung tangan-sarung tangan jadi dalam pembelian Sokolin itu ada dua ada dua seri ternyata ada dua ini jadi apa sih sebutannya ya Jadi ada yang dapet pernya langsung berikut dengan 4 pernya ada juga yang enggak kalau yang tipe gua ini yang gue beli langsung dapat cadangan pernya jadi dusnya lumayan besar gua coba yang yang berat dulu ya Nah ini yang ini dulu nih ini yang pernya nih yang gue maksud nah yang pernya gue maksud nah nih udah dapet tapi kok enggak ada bos bosan itu ya kemarin ada bos bosannya waktu yang pertama teman-teman mungkin di yang satu ini coba ya jadi waktu yang pertama gua unboxing waktu itu gua udah dapet berikut dengan bosingannya dan beberapa part lainnya mungkin bisa dilihat di video ini waktu gua unboxing yang pertama ini dia videonya waktu yang unboxing pertama Oke tapi sekarang emm bosingannya enggak ada kalian bisa lihat ya awal gua buka bosingannya enggak ada cuma jangan suzon dulu kali aja ada yang satunya ya kalaupun enggak ada juga sebenarnya enggak terlalu penting-penting banget sih bosingan itu cuma kalau memang itu hak pembeli harusnya ya dikasih ke pembeli harusnya nanti coba gua konfirmasi lagi nah sekarang yang soknya nih moga-moga jangan ada lecet pusing bro waktunya cuy oke set nah ya bosingannya ada di sini makanya gua bilang jangan seuzon dulu kalau memang hak konsumen pasti dikasih all-in bro brand terkenal cuy masa iya hak konsumen enggak dikasih nah ini yang bosingan yang gue maksud Hai ada beberapa ukuran di sini gua kurang begitu paham nanti buat apa aja ya Nah ini ya bismillahirrohmanirrohim jangan ada kendala eh 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 kita coba Hai jelasin dulu nih udah 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 kita coba set aman ada lecet enggak aman oke aman tutup lagi bro yang penting aman di video udah jelas ya ya kalian lihat yang aman yang ini ya oke dan enggak ada bocor kalian waktu itu kan ada bocor dan gua coba tutup lagi yang satunya kita coba buka bismillahirrohim Alhamdulillah aman bro enggak ada bocor oke Hai coba kamera biar jelas ya enggak ada lecet ini baru pelayanan bro bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng eh aman ini untuk garansinya kalau yang waktu itu udah atas nama senjak custom tapi kalau yang ini dikosongin nih Hai yang ini dikosongin jelas Hai jadi belum nama pembelinya belum tertulis disini nanti coba gua konfirmasi ya emm sebenernya sih enggak enggak terlalu repot banget lah toh juga dari pihak olinya juga udah paham sama senjak custom dari pihak toko yang tempat awal gua beli juga udah paham sama senjak custom jadi enggak repot lah kalau memang nanti ada apa-apa konsumen gua juga bisa konfirmasi ke gua langsung Hai nanti langsung kita tanganin Hai ke jadi cukup itu aja video dari gua emm Alhamdulillah Hai jadi buat kalian ini semacam kayak apa ya pembelajaran lah buat kita semua jadi jangan takut-takut kalau beli barang ori udah pasti ya untuk untuk garansinya pasti aman lah Hai jadi apalagi olin ini salah satu brand terkenal dan terkemuka juga diri otomotif nggak mungkin dia ngecewain konsumen ya apalagi olin ini garansikan tiga tahun kalau ada lecet-lecet kayak gitu apalagi bukan kesalahan dari senjak custom ya bukan kesalahan dari pembeli kecuali beda cerita mungkin kalau kalian udah satu bulan pakai motor jatuh sok lecet itu gua nggak tahu tapi jangan khawatir kalaupun hal itu terjadi juga dari pihak olin juga mereka menjual beberapa partnya jadi aman lah misalkan ada salah satu dari part sok ini ada yang rusak kalian bisa konfirmasi ke olin untuk mengganti beberapa part tapi kalau setau gua sih sebenarnya kalau untuk jatuh enggak ada garansi apapun produknya entah itu handphone atau TV dan lain sebagainya entah itu motor setau gua sih enggak ada klaim garansinya tapi karena kasus gua ini adalah rusaknya pun belum gua pakai sama sekali dan baru gua buka dari dusnya ya dari pihak olin pun langsung langsung menanganinya dan enggak repot cuma mungkin ya tadi gua bilang waktunya cukup lama dalam menangani kasus dalam menangani garansi dari gua ya ini semacam kritikan halus lah dari gua ya bro ya jadi gua pengen kedepannya lebih lebih sikap lagi tapi kemarin waktu mesok ini gua kirim tiga hari gua whatsapp satu minggu kemudian gua whatsapp jawaban dari olin lah adalah lagi dikerjain dan sempat bikin down juga karena schedule gua motor ini selesai motor yang gua garap ini rencananya kan mau gua pasang di motor ninja ya konsep bober dan buat pade di bandung rencananya sih schedule nya selesainya ini sebelum lebaran tapi ya kondisinya mau gimana lagi sok aja baru dateng kan jadi ya motor nggak bisa selesai sebelum lebaran oke buat kalian intinya adalah jangan takut beli produk olin atau produk-produk ori lainnya seperti brembo dan lain sebagainya jangan takut lah untuk kualitas pasti udah terjamin entah kesalahan siapa kemarin udahlah bodo amat lah entah itu kesalahan dari pihak pengirimnya entah itu kesalahan dari pihak tokonya mungkin kegigit tikus atau lain sebagainya mereka nggak ngeliat gitu tapi apapun itu yang penting terima kasih buat olin yang udah menangani garansi dari gua dan terima kasih juga buat tokonya yang udah bisa menangkan gua karena jujur bro sepedek-pedekan cuy harganya mahal cuy beli sok olin ori harganya kalian tau sendiri ya di atas 10 juta ini gua beli kalau sampai nggak diklaim garansi ya amsyong lah gua gua balik hidup konsumen mampus gua gitu kan nggak jadi jadi nggak jadi hari raya gua malah kan yaudah deh oke cukup sekian aja video dari gua untuk mengklarifikasi jadi video ini gua buat sebagai solusi buat video gua sebelumnya dan terima kasih jangan lupa ya tetap berkarya dan satu lagi mumpung masih suasana Idul Fitri keluarga besar Senjakasta mengucapkan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin terima kasih tetap berkarya dan salam satu asfal terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton